Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Eri Indra Kalsar NIM 4141-911-0079 Ya, disini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan saya Mengenai Ebtronic Lightstick Lightstick Ya, Ebtronic Lightstick Ya, langsung saya bongkar It's Tech Disini terdapat tim kami Terus berikut tombol purpose-nya Sasaran pelanggan, design, dan marketing strategi Langsung saja Ya Berikut Saya perkenalkan tim kami Terdapat CTO, Chief Technology Officer Ahmad Mudova Ya Berikut saya Chief Marketing Officer Dan CEO kami Ahmad Mudova Dan CEO kami Rizki Rahmatullah Nah, dari keempat tim berikut Kami membentuk Perusahaan yang bernamakan Ebtronic Lightstick Lanjut saja Lanjut saja Ya, disini terdapat gambar-gambar yang merepresentasikan Awal berdiri perusahaan kami Disitu kami transpirasi Dan ingin Menciptakan sebuah produk inovasi baru Terobosan Terobosan Untuk membantu Petugas Instansi seperti Kepolisian Disub Atau tukang parkir Yang bekerja di lapangan Dengan apa? Dengan Meng-upgrade Atribut mereka Untuk Lebih mempermudah Ketika Sedang Melaksanakan tugasnya Di lapangan Tempel purpose kami Yaitu Memudahkan polisi Atau juru parkir Tersebut Untuk mengatur Alur posisi Kendaraan Di suatu Area Baik yaitu Tempat parkir Ataupun jalan raya Dengan memanfaatkan Simbol atau pesan Yang ditampilkan oleh produk Ya Seperti itu Selanjutnya Kita membahas Pada produk Disini kami bagi Terdapat tiga fase Pertama yaitu Konsep desain Kedua Implementasi Dan yang ketiga Final produk Konsep desain Memiliki Sebuah rangkaian-rangkaian Pekerjaan Dimana Kita Mendesain Sebuah produk Dengan menggunakan 3D Auto Desinventor Kami desain Dalam perubah Sketchup Terlebih dahulu Lalu Konsep Menjadi sebuah Objek Gritty Setelahnya Ke fase yang kedua Yaitu Implementasi Implementasi Disini kita memiliki Perancangan Hardware Dan Pencetakan Casing Dengan menggunakan 3D Printing Dengan diatur Sedemui Perubah Dan diukur Dimensi Dimensi tersebut Sehingga Terciptalah Lightstick Traffic Lightstick Selanjutnya Di fase ketiga Kita memiliki Produk final Yaitu Yang Memana Berupa Produk Traffic Lightstick Produk tersebut Memiliki 3 fitur Terdapat Pertama Fitur Rainbow Dengan menampilkan Light Berupa Pelangi Sesuai dengan Spek RGB Pada Light tersebut Karena Light tersebut Telah built in Dengan LED RGB Di dalamnya Terus Testing Light Dengan warna hijau Dan dia akan Bergeser Lightnya Dan Custom Text dan Simbol Di dalamnya Nanti Seperti berikut Akan Memunculkan Text berupa Huruf Maupun Angka Atau Simbol Yang menunjukkan Berupa Arah Yang nantinya Implementasi Ini akan Diaplikasikan Pada Button Lightstick Yang Konvensional Dia tidak Memiliki Fitur tersebut Sehingga Dia memiliki Fitur yang Lebih Canggih Lebih Inovatif Dengan Menampilkan Simbol Dan Text Selanjutnya Customer Segment Pertama-tama Kita fokus Pada area Jabodetabek Lalu kita Merambah Lebih luas Ke Area Lain Se-Indonesia Dengan Harapan Instansi Kepolisian Dinas Perhubungan Juru Parkir Satpam Dan lain-lain Mereka Mampu Merasakan Semua Manfaat Dari Produk Yang kita Ingin Buat Ya Selanjutnya Marketing Strategi Marketing Strategi Yang kita Ingin Rintis Pertama-tama Kita Merambah Dunia Sosial Media Berupa Instagram Dan Whatsapp Untuk Mengontaknya Secara Langsung Setelah Kita Menerima Orderan Dengan Sistem Pre-order Kita Membuatnya Kita Mendesainnya Kita Menciptakan Produk tersebut Memanufaktur Dengan Sistem Engineering To Order Yaitu Menerima Pesanan Kita Indent Barangnya Kita Kumpulkan Kita Kompilasi Disitu Siapa yang Sampai Pada titik Tentu Kita Menciptakan Kita Memproduksi Barang tersebut Dalam Jumlah Tertentu Selanjutnya Setelah Barang Sudah Dikemas Kita Distribusikan Ke Pelanggan Pelanggan Kita Ya Di antara Kesejaan Itu Sampailah Pada Awal Produk Dibuat Produk Dirakit Produk Dirakit Produk Diantar Seperti Berikut Ya Sekian Dan Dari Dari Saya Jika ada Kekurangan Kata Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Baru 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 Terima kasih.